Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya saya saat ini dalam perjalanan menuju masjid Jawa Tuhan menunaikan sholat Idul At-rahat 14-14 hijau Oke kemungkinan ini penuh jadinya posisinya berada di jalanan kita masuk di sini ya kita ke bagian ini pinggir tokohnya untuk imamnya Alhamdulillah kita mendengarkan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Aamiin saya hormati tempat khusus Pak Kedai pencernaan kita seperti kita berpakaian ini Pak Dr. Fugling Ali Hadirin Jemaah sholat di durayah yang diriakan oleh Allah pada hari ini semua makhluk-makhluk 414 yang insyaallah akan melanjutkan dengan keberikan hewan kurban, daripada alhamdulillah yang dengan iklas dan terus hati memberikan hewan kurban untuk disemli, kemudian dibalikan keadaan akmal dan alhamdulillah. Semoga minyak baik dari semua alhamdulillah yang berkurban menerapkan pahala terbaik Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah wa ta'ala. Dalam kesempatan yang diberikan ini, kekenangan saya, Pertama Pantian, Iman Lagi Kamu Jidani berusaha tahun 1440, atau tahun 2023 ini, menyampaikan beberapa hal yang perlu kita tahu bersama. Yang pertama, perihal penerima hewan kurban, sampai pagi hari ini, kami dari Pantian telah menerima hewan kurban, sepuluh ekor hami, dan 23 ekor hami. Ini kami pasti akan terus bertambah, karena tahun kemarin pengalaman setelah proses sekolah, para penjuban barisan. Untuk hal ini, tidak lupa kami hukumkan syukur dan rasa terima kasih yang lebih besar, atas segala kepercayaan dan niat baik dari Bapak Ibu Perkuban, yang telah dengan ikhlas menitikan hewan kurban-nya kepada kami. Insyaallah mudah-mudahan kami selaku manusia, Dapat melaksanakan aman ini dengan sebaik-baik. Yang kedua, kami selaku manusia memohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut serta berpartisipasi, untuk membantu pelaksanaan pemotongan huwan kurban, yang insyaallah akan dilaksanakan di halaman belakang Dekijami Nurul Sarang, hari ini, Kamis tanggal 29 Juni 2023, dimulai pukul 08.00. dimohon kepada seluruh kaum muslimin kami menghadirannya untuk menyaksikan proses-proses pemotongan huwan kurban, sebagai ikut tersebut dalam menerikan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikut ikodan dari Nabi Dhafina alaihissalam. Terakhir, tidak lupa, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih saya berkebas dan mendalam kepada para perubahan dan sebuah panitia, yang telah membantu dari perubahan Allah, hingga keselenggaraan syukur sholatul adhan dan kuban di Mahkid Dhafina alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, mencatat dan menerima setiap langkah baik kita dalam menerikan apa yang dikintakan. Semoga moment itu akhir menjadi moment yang kepat, untuk kita selalu mengingat apa yang sudah ditahu dan terkontakan oleh Nabi Dhafina alaihissalam, dan putranya dengan Ismail alaihissalam. Amin. Amin. Demikian, laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Terima kasih banyak-banyak terhadap lainnya, dilahir topik baik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dijemputan ibu ibu di dalam suaranya, terdengar, tidak ada mohon teknis untuk memahami sebelumnya siapannya yang dilakukan adalah Allah SWT sambutan yang kedua adalah disampaikan oleh Ketua Dikari dari Bapak Reddy Zul Fitni Itul kepada Bapak Reddy Zul waktu kami prosesnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Pertama-tama Mereka kita sudah bersyukur kehadiran Allah SWT yang mana atas imannya iman-iman, iman selatan dan kesehatan yang senantiasa diubahkan kepada kita sehingga kita ditahdir iman-iman selatan dan di lapangan ini dalam rangka persamaan salat di Jura Dita Begitiga salawat dan salam Sesudah kepada Tunjungan kita yang bersama Muhammad Allahumma'ala Bapak dan Ibu Yang kami muliakan Sebelum pelaksanaan Kewajik Kejinkan kami Menyampaikan beberapa Muhammad Yang pertama adalah Kami mengucapkan terima kasih Pada hadirin Yang telah hadir Untuk Di Masjid Nur Salat Dan di lapangan ini Untuk sama-sama Salat Idul Adha Kemudian yang kedua Bagaimana yang dilaporkan tadi oleh Keputu Apatitia Berawal Nanti akan diadakan Tuan-tuan hewanku rumah Setelah Salat Idul Adha Waktu Seperti yang disampaikan tadi Tempat jam 8 Kami sangat mengharapkan Kepada Pertuban Baik Pertuban tadi Maupun kami Untuk bisa hadir Menaksikan Penyelidikan Pertuban Selanjutnya Kami juga Sampai jumpa Masjidkan nanti Bahwa Dalam pelaksanaan ini Kami mengharapkan Hewan Dari Bapak-Bapak Dari Bapak-Bapak Dari Bapak-Bapak Dari Bapak-Bapak Dari Bapak-Bapak Semoga di terima oleh Allah Subhanallah Dan menjadikan Dan menjadikan Amal baik Serta mendapat Bahan yang menyebabkan Yang kita harapkan Menjadi kenderaan kita Nanti Menuju Selanjutnya Kami ingin menyampaikan Terima kasih Kepada Manitia Pak Haris Dan gajarannya Untuk sukseskan Acara peringatan Salat Idul Hadra ini Dan kurban Semoga Pelaksanaan Penyelidikan Dari kurban Nantinya Dapat pelaksanaan Dengan baik Sehingga lancar Dan begitu juga Penyelidikan Penyelidikan Kepada baik Keputuhan Walaupun kepada Warga Musyarakat Yang ada Serta Dari 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 Tamputan ini Andai kata Agar Salah kata Atau tidak Kepang-kata Kepang-kata Kami mohon maaf Pertalahan dari kami Dari Kepulangan Allah Bapak-kata Bila Kepulangan Kepulangan Assalamualaikum Kita semuanya Mudah-mudahan Apa yang Beliau Sampai Kepulangan Tenang biasa Kita sama-sama Dilaksanakan Semuanya Dalam langkah Kepakuran Mesti kita semuanya Yaitu Masjid Dari Terus Sampai 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 yang telah disediakan oleh wanitia haditnya yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pelaksanaan sholat minjul adha kita silahkan kepada Ustadz Syarif sepenuhnya yaitu bila dan nanti akan dilanjutkan imam sholat minjul adha oleh Ustadz Syarif sepenuhnya untuk itu kami mohon kepada jemaah semuanya setelah sholat dari sholat minjul adha untuk tidak belajar terlebih dahulu mari kita sama-sama mendengarkan apa yang yang telah disediakan oleh Ustadz Syarif sepenuhnya terima kasih sepenuhnya setelah sholat dari Ustadz Syarif untuk sepenuhnya setelah sholat untuk sepenuhnya setelah sholat Allahu Akbar 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 Al-Fatiha selamat menikmati 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 di video selamat menikmati selamat menikmati